Tentang sertifikat layak fungsi untuk bangunan gedung. Saya share materinya. Berbicara masalah sertifikat layak fungsi bangunan gedung tentu prosesnya itu dimulai sejak pembangunan sebuah bangunan gedung. Dulu kita sering mendengar dulu ada beberapa peraturan menteri terkait masalah bangunan gedung sampai dengan peraturan menteri tentang sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Nah sekarang pasca lahir Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada beberapa peraturan yang berubah terkait masalah bangunan gedung. Yang salah satu diantaranya adalah lahirnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ini peraturan pemerintah ini menggantikan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005. Di mana dalam peraturan pemerintah ini banyak kita mendapatkan beberapa istilah baru yang tidak hanya sekedar berubah dari bahasannya, tetapi substansi dari pelaksanaan juga berubah. Dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ini, ada istilahnya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Kalau dulu istilahnya IMB, kalau sekarang tidak lagi IMB tapi PBG. Nah, PBG atau IMB ini hanya sekedar memberikan izin atas pelaksanaan sebuah bangunan gedung. Izin yang diberikan itu hanya sekedar apakah gambar rencana bangunan gedung tersebut sudah sesuai dengan standar dan kaedah teknis yang berlaku atau tidak. Nah, ketika gambarnya sudah sesuai dengan kaedah teknis yang berlaku, maka pemerintah daerah, kabupaten, kota, manapun di seluruh Indonesia berhak mengeluarkan persetujuan bangunan gedung. Kecuali DKI yang digeluarkan oleh pemerintah provisi. Sedangkan daerah lain semuanya pemerintah kabupaten tayang akan mengeluarkan surat izin atau persetujuan terhadap bangunan gedung tersebut. Nah, kemudian pelaksanaan pembangunan-bangunan gedung itu dilaksanakan tentu oleh pelaksana, kemudian diawasi oleh kesultan pengawas sesuai dengan kaedah-kaedah teknis yang berlaku. Setelah selesai dibangun, sebelum gedung itu dimanfaatkan, maka penghuni atau pemilik bangunan gedung, pemakai bangunan gedung, wajib memiliki sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi ini bukan layak, tetapi layak. Kalau kita lihat kamus bangsa Indonesia, beda antara layak dengan layak. Kalau layak itu kadang-kadang perasaan yang bermain. Bagi seseorang itu masih layak, tapi bagi orang lain itu layak. Tapi kalau kita berbicara layak fungsi, itu ada standar, ada ukurannya, ada patronnya, ada pijakannya untuk mengatakan layak atau tidak layak fungsinya sebuah bangunan gedung. Nah, layak fungsi bangunan gedung ini, kalau tadi kita diskusi masalah contoh sertifikat layak fungsi, saya pikir kalau contoh hanya sebuah surat, tapi prosesnya yang paling penting. Bagaimana proses agar sertifikat layak fungsi ini bisa keluar? Nah, ini jauh lebih penting daripada contoh sertifikat layak fungsi itu sendiri. Karena sertifikat layak fungsi ada dalam lampiran PP nomor 16 tahun 2021 tadi. Walaupun PP-nya itu terdebal sih, tapi kalau kita search di internet juga dapat ada format sertifikat layak fungsi, ada logo kabupatennya atau kotanya, kemudian ada pernyataan yang menyatakan bahwa bangunan gedung itu sudah layak fungsi. Nah, mungkin ini segedar tadi sudah disampaikan perkenalan saya. Nah, kalau kita melihat lebih jauh tentang pelaksanaan pembangunan-bangunan gedung, ini yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Saya tidak ingin membatasi kita karena sebagian teman-teman membatasi seolah-olah ini bangunan gedung negara. Tidak, tapi untuk semua bangunan gedung. Makanya kalau ada teman-teman dari kabupaten kota yang ikut yang selamat. Atau masyarakat biasa sekalipun, kita berbicara masalah definisi, fungsi, penyelenggaraan bangunan gedungnya, penyelenggaraan persenjutan bangunan gedungnya, mungkin akan kita bahas di lain waktu, tapi penyelenggaraan sertifikat layak fungsi ini jauh lebih penting. Nah, kalau kita lihat ini dulu namanya IMB, sekarang sudah namanya PBG. Kok beda IMB dengan PBG? Kalau dulu IMB, mungkin setelah gambar masuk ke PU, kemudian diukur berapa jarak sepadan jalan, berapa GSB, berapa... Nah, sudah selesai. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang, persetujuan bangunan gedung ini diajukan oleh pemohon melalui sistem yang kita sebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG, kemudian diverifikasi administrasi oleh dinas teknis, dalam hal ini dinas ke-PU-an, apakah dia cipta karya, apakah dia PU, atau apapun namanya, dari dinas ke dinas teknis. Kemudian gambar rencananya itu diajukan ke tim profesi ahli. Kalau untuk bangunan rumah sederhana yang kurang dari 90 meter, itu bisa diperiksa oleh tim penilai teknis, TPT. Tim penilai teknis itu orang-orang atau pegawai yang ada di dinas ke-PU-an tersebut. Jadi bahasa lainnya disebut orang dalam. Orang dalam itu orang pemerintah. Tetapi untuk bangunan gedung di luar dari itu, itu harus diperiksa oleh tim profesi ahli. Tim profesi ahli ini bisa jadi dia berasal dari praktisi, dari akademisi, atau dari pakar. Kebetulan saya sendiri sebagai tim profesi ahli bangunan gedung untuk beberapa kabupaten kota di Aceh. Nah, jadi tim profesi ahli bangunan gedung ini juga saya masuk sebagai akademisi. Nah, saya sebagai tim profesi ahli bangunan gedung memeriksa seluruh dokumen pelaksanaan bangunan, seluruh dokumen rencana bangunan gedung tersebut apakah sudah sesuai dengan standar teknis atau tidak. Ini standar teknis. Persyaratan teknis dulu namanya, sekarang menjadi standar teknis. Kadang-kadang ada yang memplesetkan. Kalau syaratnya itu nggak terpenuhi, bisa ada syarat yang lain menghentikan. Tapi kalau standar nggak bisa. Berbicara masalah standar harus. Nah, penyelenggaran bangunan gedungnya, kemudian proses bisnisnya, kemudian fungsi pengawasan pemerintah daerah itu sendiri. Hingga pada saat pengendalian bangunan gedung itu, ya betul-betul pemerintah daerah berperan. Makanya ada teman-teman mencoba melihat lesson learn dari gempa Turki yang menghancurkan begitu banyak bangunan gedungnya. Ada juga yang menyatakan bahwa peraturan yang dipakai itu tidak peraturan yang terbaru. Nah, kalau ini definisinya persetujuan bangunan gedungnya. Kemudian sertifikat laik fungsi. Kita fokus di sertifikat laik fungsi. Jadi, sebuah bangunan gedung itu perlu sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa bangunan gedung tersebut laik untuk difungsikan. Kalau pesawat, ada sertifikat laik terbang. Kalau mobil, ada sertifikat laik jalan. Jadi, ada sertifikat laiknya ini sudah memenuhi standar atau belum? Ketika dia sudah memenuhi standar, berarti gedung tersebut laik fungsi sebelum dimanfaatkan. Karena kenapa? Kalau berbicara masalah kenderaan, mungkin 2-3 orang yang jadi korban. Kalau pesawat, ya satu pesawat jadi korban. Kalau satu bangunan gedung yang gagal, tidak hanya orang-orang yang menempati bangunan gedung itu yang gagal, tapi bisa jadi juga orang di luar dari bangunan gedung tersebut, apakah tertimpa dan lain sebagainya, dia juga bisa jadi korban. Bahkan tidak jarang kita melihat sebuah bangunan gedung yang gagal, menimpa gedung yang lain. Gedung yang lain itu yang sejatinya tadi kuat, tapi karena ditimpa oleh gedung yang sebelahnya, dia juga ikut rusak. Makanya sertifikat laik fungsi ini menjamin atas keandalan struktur bangunan gedung tersebut. Nah, kalau ini dulu IMB, ini persyaratan-persyaratannya, ini PBG-nya, ini berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, PBG dilakukan untuk membangun bangunan gedung, baik dia membangun baru, mengubah, meluas, dan sebagainya. Tapi SLF itu dilakukan untuk setiap bangunan gedung yang akan difungsikan, itu SLF pertama sekali dikeluarkan, gedung sudah selesai, kemudian keluar SLF-nya. Tapi nanti, pada saat ukuran fungsi atau tidak, ini juga ingin daerahnya itu tahu dia bagaimana kondisi bangunan gedung, dan sebagainya. Ini peran pemerintah daerah ini sangat besar. Pemerintah daerah harus betul-betul berperan di sini untuk mendapatkan SLF. Kalau nggak ada SLF, nggak boleh fungsikan misalnya. Apalagi bangunan-bangunan publik, apakah dia itu hotel, perbankan, rumah sakit, dan sebagainya. Ini sangat perlu untuk menjamin atas keandalan bangunan gedung. Sekarang saya dengar untuk bangunan gedung rumah sakit, itu pihak BPJS malah meminta jaminan atas keandalan bangunan gedungnya. Untuk apa dia menjamin keselamatan atau kesehatan untuk orang sakit, sementara rumah sakit itu sendiri mungkin kurang sehat. Itulah kira-kira bahasa kasarnya. Sehingga bangunan rumah sakit, beberapa rumah sakit yang ada daerah saat ini sudah mulai diminta penjaminan atas keandalan bangunan rumah sakit itu sendiri. Nah, persetujuan ini dilakukan permohonan oleh pemilik kepada pemerintah pusat, kalau memang tergantung kewenangannya, tapi lebih banyak itu oleh pemerintah daerah, melalui sistem elektronik. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen bangunan gedung, SIMBG. Kemudian, proses penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui SIMBG ini, di sini dua-dua berperan. Pemerintah pusat berperan, pemerintah daerah juga berperan. Nah, inilah SIMBG-nya, sistem informasi manajemen bangunan gedung yang digunakan untuk pelaksanaan proses penyelenggaraan baik persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi untuk bangunan gedung, surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Karena ada bangunan gedung yang enggak tahu siapa pemiliknya. Ketika gedung itu sudah menjadi rumah hantu, enggak tahu siapa pemiliknya. Kemudian, SIMBG ini juga mengatur masalah rencana, teknis, bongkar bangunan gedung, dan pendataan bangunan gedung, serta informasi terkait lainnya. Nah, penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung ini, mungkin mulai dari konsultasi perencanaan, pendapatannya, pendapatan, dan sebagainya. Ini terkait masalah persetujuan bangunan gedungnya. Kemudian, ini konsultasi antarasi perencanaan dengan tim profesi ahli tadi, atau dengan tim penilai teknis tadi. Bukan penilai ahli, tapi penilai teknis. Karena dalam KPU-an ini ada beberapa istilah yang mirip. Tim penilai teknis ini adalah orang-orang pembda yang sudah mumpuni untuk menilai teknis atas rencana sebuah rumah sederhana. Tapi kalau penilai ahli, itu ada di Direkturat Jenderal Bina Konstruksi. Ini sering menjadi pemberi nilai terhadap kerusakan atau terhadap kegagalan sebuah bangunan. Siapa yang salah, siapa itu berapa, di mana kesalahannya, bagaimana prosesnya, itu penilai ahli. Bukan penilai teknis. Ada lagi nanti, ada tim pengkaji teknis. Kalau tim pengkaji teknis ini adalah orang-orang swasta atau dari konsultan yang berperan sebagai konsultan pengkaji teknis. Dalam hal memberikan keterangan terhadap bangunan gedung juga. Kemudian, untuk sertifikat layih fungsi bangunan gedung, ini pelaksanaannya paling banyak lima kali, ini untuk PBG-nya. Pemeriksaan pemenuhan terhadap rencana teknis dilakukan terhadap dokumen rencana struktur, dokumen rencana arsitektur, dokumen rencana mekanikal elektrik, pelamping, dll. Ini biasanya standar-standar yang ada di tergantung kompleksitas bangunan gedung. Ini untuk persetujuan bangunan gedung. Kemudian sampai dengan membayar retribusinya. Nah, ini dia. Proses pelaksanaan bangunan gedung ini mulai dari bangunan gedung hunian, bangunan gedung ini banyak sekali, sampai 21 kegiatan ini. Tapi yang paling penting di sini, kita berada pada posisi 19. mulai dari posisi 14 sebenarnya. Mulai dari posisi 14 penyelenggaraan bangunan gedung existing. Sertifikat layar fungsi bangunan gedung, ini sebenarnya keluar pada saat gedung itu sudah selesai, sebelum difungsikan. Tapi banyak juga yang mengajukan sertifikat layar fungsi bangunan gedung ini pada saat bangunan gedungnya sudah lama. Karena kenapa? Karena perlu PBG. Ini ada yang sungsang. Bahasa kami sebutkan di sungsang. Karena gini, duluan lahir SLF, kemudian baru lahir PBG-nya. Biasanya gedungnya direncanakan oleh konsultan perencanaan, diperiksa oleh Ali, apakah hasil perencanaan itu sudah sesuai dengan standard atau belum. Setelah kalau memang sudah sesuai, direkomendasi kantor dibangun, kemudian selesai dibangun, diperiksa layar fungsi atau tidak. Ini enggak kebalik. Ketika ada seseorang bangunan gedungnya sudah berdiri, kemudian dia perlu persetujuan bangunan gedung. Enggak bisa serta-merta pemerintah daerah mengeluarkan persetujuan bangunan gedung. Karena yang diminta oleh, katakanlah gedung itu menjadikan jaminan bank. Bank minta persetujuan bangunan gedung. Untuk keluar persetujuan bangunan gedung, pemilik harus mengusul dulu sertifikat layar fungsi. Periksa dulu bangunan gedungnya, apakah gedung ini masih layak atau tidak. Kalau memang ada yang kurang, ada yang cacat, silakan diperbaiki. Kemudian baru dikeluarkan bahwa gedung itu sudah disetujui untuk dibangun. Jadi duluan sertifikat layar fungsi untuk menjamin atas keandalan bangunan gedung tersebut. Nah itu dia. Makanya kalau untuk fungsi existing ini, fungsi existing, fungsi existing perpanjangan, administratif, bangunan gedung fungsi khusus, bangunan gedung jagar budaya, fungsi existing mengubah, memperluas, menambah, atau mengurangi sebuah bangunan gedung juga. Sampai terakhir, bagaimana kalau bangunan gedung tersebut tidak lagi layak fungsi, bagaimana cara membongkarnya. Nah, sampai di situ juga ini dia. Kalau kita lihat prosesnya, Sultan perencanaan merencanakan bangunan gedungnya, keluar kesetujuan bangunan gedung, baru pelaksanaan bangunan. Ini membangun. Berkudus sudah selesai membangun, mau dimanfaatkan, urus dulu sertifikat layak fungsi. Kalau memang sudah layak fungsi, baru dimanfaatkan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh kajian identifikasi yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Konsultan pengawas yang tahu tahap pelaksanaannya itu, dia bisa menjamin bahwa bangunan gedung ini sudah dibangun sesuai dengan standar yang berlaku. Kenapa saya menarik berbicara masalah bangunan gedung? Kalau berbicara masalah jasa konsumsi itu tidak hanya bangunan gedung. Tapi ada jalan, ada jembatan, ada irigasi, ada bangunan air, banyak. Tetapi, bangunan jalan, jembatan, irigasi, dan berbagai bangunan air lainnya itu dikerjakan oleh pemerintah. Sementara gedung, ada yang dikerjakan oleh swasta. Maksudnya apa? Pemilik bangunan gedungnya itu swasta. Kalaupun ada bangunan gedung pemerintah, katakanlah tadi sama-sama jalan, jembatan, irigasi, bangunan air, itu dikerjakan oleh pemerintah. Gedung ada juga dikerjakan oleh pemerintah. Jelas-jelas, irigasi, jalan, jembatan, dan sebagainya itu dikerjakan oleh pemerintah. Kisahnya PU. Kepuan. Sedangkan bangunan gedung ada dikerjakan oleh dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas apapun, ada membangun gedung. Makanya di sini, kalau kita melihat fenomena hari ini, juga ada teman-teman yang mengeluh, saya nggak tahu apakah di daerah lain juga mengalami nasib yang sama, mengeluh karena seringkali pemeriksaan. Setelah bangunan gedung, ada pemeriksaan, berlapis lah pemeriksaan, sampai penegak hukum pun kadang-kadang masuk juga di sini. Kalau saya melihat, ini karena fungsi konsultan pengawasnya kurang. Fungsi konsultan pengawasnya sudah kuat, maka kegiatan identifikasi ini bisa mengeluarkan sertifikat layih fungsi bangunan gedung. Ketika sertifikat layih fungsi bangunan gedung ini merasa udah lama, dia untuk bangunan gedung biasa itu 5 tahun. 5 tahun sekali harus dicek. Maka perlu kajian teknis. Nah, kajian teknis inilah dilakukan oleh konsultan pengkaji teknis. Nah, dalam hal daerah belum memiliki konsultan pengkaji teknis, kajian teknis ini bisa minta bantu provinsi ahli. DPA tadi boleh. Minta bantu untuk menyatakan ada beberapa format untuk menyatakan bahwa gedung tersebut masih layih fungsi. Nah, demikian. Ini prosesnya, kalau kita lihat di sini, prosesnya kan dari segi waktunya, ini tahap konsultasi, ini ada dibatasi sampai dengan 25 hari di dinas. Tapi kadang-kadang, ini si pemohon ketika sudah konsultasi sekali, kemudian dia nggak balik lagi. Nah, kalau pemohonnya nggak balik lagi, jadi masa 25 hari tadi tidak berlaku. Panjang lagi tambahnya. Kemudian ada sekretariat. Ini tahap penerbitan PPG-nya, kemudian tahap pelaksanaan kontrolnya, sampai dengan tahap mengeluarkan SLF-nya, sertifikat layih fungsi. Nah, ketika berbicara masalah PPG ini, di sana ada beberapa instansi yang terlibat. Di antaranya itu ada dinas pendapatan. Dinas pendapatan sebagai apa? Dinas pendapatan itu sebagai institusi penerima retribusi. Walaupun retribusi dibayar melalui bank. Tapi pencatatannya di dinas pendapatan, setelah dibayar, nanti didekomendasikan oleh dinas teknis, dalam hal di dinas PU, baru nanti dikeluarkan izin atau persetujuannya itu oleh dinas pendapatan DPMPTSP, terpadu satu pintu. Saya juga nggak hafal kepanjangannya, nggak hafal-hafal kali. Nah, ini prosesnya. Sampai dengan PPG-nya keluar, sampai dengan SLF-nya keluar. Ini semuanya. Ini ada bangunan gedung kepentingan umum. Ada mekanikal, elektrikal, ada struktur, karena kepentingan umum ini berbicara masalah hajat hidup orang banyak. Kemudian, ini perasalana. Apakah jalan lingkarnya, apakah pagarnya, apakah pekarangannya, sampai dengan menara atau tower pun itu termasuk dalam perasalana. Saya juga pernah diminta keluarkan persetujuan bangunan gedung. Tapi bangunannya itu bangunan pabrik. Pabrik pupuk Iskandar Muda di Aceh yang sekitar sebulan lalu diresmikan oleh Pak Presiden. Jadi kita juga ikut ke sana. Saya juga terlibat dalam persetujuan bangunan gedungnya. Di Aceh Tengah, kami ada juga pembangkit listrik tenaga air. Walaupun belum beroperasi, tapi beberapa bangunan gedungnya juga diminta persetujuan izinnya. Jadi saya juga terlibat di sana. Jadi, kalau kita melihat penyelenggaraan sertifikat laik fungsi ini, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dilakukan bersamaan oleh WCBG. Jadi ketika saya mengusulkan sertifikat laik fungsi atas bangunan gedung saya, saya juga di sana mengajukan permohonan dikeluarkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Bahwa bangunan gedung itu milik saya. Karena dalam undang-undang bangunan gedung dibolehkan seseorang itu membangun bangunan gedung di tanah milik orang lain. Dengan catatan, sudah ada bukti tertulis antara sudah ada izin oleh pemilik tanah kepada pemilik bangunan. Nah, ini dia. Apakah melalui perjanjian, apakah sewa, atau apapun. Baru-baru ini ada juga teman yang mengajukan permohonan izin untuk bangunan gedung yang dibangunnya di atas tanah rel kereta api. Katanya sudah ada perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia. Dalam waktu lima tahun, dia difungsikan sebagai kios untuk jualan. Tapi belakangan saya juga enggak tahu bagaimana proses terakhirnya. Kemudian, proses penerbitan sertifikat layih fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung ini, ya masa kerjanya tiga hari sejak pernyataan layih fungsi diunggah melalui SIPG. Jadi, kerja pemilik bangunan, sebenarnya ini kalau dilihat dari proses, pemilik bangunan ketika dia ingin mengajukan sertifikat layih fungsi bangunan gedung, dia menjamin dulu bangunan gedungnya. Jadi, ada surat pernyataan kelaikan fungsi. Tapi, ketika dia bukan ahlinya, dia tentu harus meminta pendapat ahli dulu. Nah, dalam hal ini, penggaji teknis. Kalau daerah belum ada penggaji teknis, maka bisa minta bantu TPA. Karena, dalam peraturan pemerintah nomor 16, tahun 2021 ini, ada sebuah pasal sapu jagat. Nah, kalau orang Islam, ada doa sapu jagat, ini ada pasal sapu jagat. Pasal sapu jagatnya apa? Dalam hal pelaksanaan, proses pelaksanaan, dalam hal proses bangunan gedung di daerah merasa butuh pendapat, dia bisa minta pendapat ke TPA. Nah, jadi, semua orang kalau memang tidak ada pengendaliannya, itu bisa minta pengendaliannya ke tim profesi ahli. Nah, di sini dia. Nah, ini bangunan gedung. Surat penyataan laik fungsi diunggah, maka SLF itu akan keluar selama 3 hari. Untuk bangunan gedung baru, SLF diterbitkan berdasarkan proses inspeksi oleh konsultan pengawas atau oleh MK, manajemen kondoksi, pada saat kondoksi. Nah, kan pada saat pelaksanaan kondoksi ada konsultan pengawas atau MK. Nah, dokumen yang ada pada konsultan pengawas atau MK yang menjamin, karena ada testing yang commissioning tentunya, pada sebuah bangunan gedung, kemudian nanti diperiksa oleh penilik. Nah, daerah juga punya penilik sekarang. Tapi, apakah semua daerah sudah terbentuk? Saya juga kurang tahu. Dalam undang-undang ini juga memberikan sebuah ini, ada namanya penilik bangunan gedung. Nah, penilik yang akan periksa nanti apakah prosesnya sesuai, kemudian di lapangan sesuai atau tidak. Nah, dia penilik. Untuk bangunan gedung existing, bangunan gedung yang sudah terbangun, SLF diterbitkan berdasarkan hasil kajian dan pemeriksaan laik fungsi oleh pengkaji teknis. Nah, ini dia tadi, pengkaji teknis. Ketika pengkaji teknisnya tidak ada, maka kadang-kadang dibepankan kepada teman-teman tim profesi ahli. Yang jadi masalahnya, dalam aturan disebutkan bahwa proses bangunan gedung itu kalau untuk membangun PBG-nya itu, persetujuan itu ada persetujuan bangunan gedung. Ada retribusi ke daerah. Tapi SLF tidak ada retribusi. Nah, ini yang kadang-kadang salah tafsir oleh masyarakat. Ketika dibilang tidak ada retribusi, nah, ketika kalau seandainya pemilik itu menjamin sendiri kelaikan fungsi bangunannya, dia membayar pengkaji teknis yang bersertifikat untuk memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung dia, submit ke SIMBG, keluar SLF-nya, nggak ada masalah. Tapi, ketika di daerah tersebut tidak ada pengkaji teknis, membantu sama orang dulu dalam hal tadi PT-nya, tim penilai teknisnya, boleh, tim penilai teknis boleh. Tapi, kadang-kadang tim penilai teknis dia juga nggak berani, dia minta TPA. Nah, ketika minta TPA ini, ketika minta tim penilai teknis ini, ketika minta tim pengkaji teknis, itu harus bayar. Bayarnya itu kepada orang. Nah, bukan retribusi ke daerah. Ini perlu kita pahamkan secara pertama. Nah, kemudian baru penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, ada apa saja langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, kita periksa dulu kelaikan fungsi. Ini tentu dilakukan oleh pakar atau oleh ahli yang sudah mengerti apakah bangunan gedung ini laik fungsi atau tidak. Kalau perlu diuji, apakah uji beban, apakah uji mutu beton, apakah perlu uji mutu baja, ya silakan saja. Nah, ketika ini sudah terpenuhi semuanya, kemudian baru keluar surat pernyataan pemenuhan standar teknis. Surat pernyataan pemenuhan standar teknis ini yang ditandatangani oleh ahli yang berpengalaman tadi, kemudian diunggah ke CBG-nya, baru terbit SLF-nya. Nah, ketika bangunan gedung itu sudah keluar SLF, maka difungsikanlah bangunan gedung tersebut. Ketika bangunan gedung difungsikan dengan perjalanan waktu, pasti ada penurunan mutu. Misalnya listrik sudah mulai bermasalah, cat sudah mulai bermasalah, dan berbagai macam hal lain yang bermasalah. Makanya untuk periodik tertentu, biasanya untuk bangunan gedung kepentingan umum itu dilakukan pemeriksaannya itu 5 tahun sekali. tapi kalau bangunan gedung rumah tinggal itu 20 tahun sekali. Tapi kalau rumah sederhana dan bangunan semi-permanen sekali seumur hidup tak boleh. Makanya di sini ada pemeriksaan ini pemeriksaan nilai fungsi untuk bangunan gedung eksisti. Bangunan gedung yang sudah ada. Pemilik yang bersertifikat penggaji teknis. Pemilik yang bersertifikat penggaji teknis. Emangnya pemilik punya sertifikat penggaji teknis enggak? Kalau tidak ada sertifikat penggaji teknis, pemilik dia minta bantu pada unit atau tenaga internal yang bersertifikat penggaji teknis. Nah ini dia. Kalau memang pemilik tidak punya dia minta ke unit atau lembaga atau badan usaha atau siapapun yang bersertifikat teknis. Kalaupun tidak ada minta ke penyedia jasa penggaji teknis bersertifikat. Kalau semuanya ini tidak ada mintalah ke profesi ahli. Karena doa sepenjaga tadi. Nah demi menjaga kelekan fungsi sepanjang pemanfaatan bangunan gedung ini sertifikat lain fungsi harus diperpanjang dalam waktu untuk rumah tinggal tunggal atau rumah deret itu 20 tahun sekali. Tapi kalau untuk bangunan gedung lainnya itu 5 tahun sekali. Perpanjangan ini juga harus dilakukan melalui pemeriksaan kelaikan fungsinya. Setelah kelaikan fungsinya balik lagi ke sini. Nah baru bisa dilakukan. Nah ini kalau fase konsumsi setelah diperiksa oleh konsultan pengawas kemudian nanti dokumennya diserahkan ke dinas dinas mengutuskan pendilik. Nah ini juga persoalan. Ini berlaku tahun 2021 sudah akhir. Tahun 2022 belum semuanya juga efektif dalam pelaksanaannya kadang-kadang anggaran daerah juga terbatas. Ketika pendilik ini turun ke lapangan apakah daerah sudah menganggarkan atau tidak. Ketika daerah tidak menganggarkan kadang-kadang ini juga dibebankan kepada pemilik. Ini mohon dimaklumi teman-teman pemilik. Ini kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang lazim terjadi di daerah ketika daerahnya itu anggarannya terbatas. Nah ini untuk bangunan eksistim dilakukan oleh pengenjian teknis kalau memang sudah lengkap semuanya baru di surat pemenuhan standar teknis oleh kepala dinas baru retribusi sampai dengan selesai. Retribusi di sini ini retribusi PBG. Karena kalau memang PBG-nya belum ada. Di sini yang saya sebutkan tadi pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan oleh TPT atau TPA. Kemudian ini SLF kalau dia memperjang dari 5 tahun tadi. Nah kelengkapannya kemudian apakah masih berlaku atau tidak kemudian diberikan oleh TPA dan TPD surat pemenuhan keluarga penerbitan sertifikat lain fungsinya. Nah ini mungkin para pelaku penyelenggara bangunan gedung dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung mungkin diantara Bapak Ibu nanti pernah mendengar apa itu TPA apa itu TPT yang jelas TPA itu bukan tempat pembongan akhir dan bukan tempat pengajian Al-Quran tapi TPA di sini adalah Prof. J. Ali kemudian ada tim penilai teknis ada penilik ada sekretariat dan ada pengelola teknis Nah pengelola teknis ini khusus untuk bangunan gedung negara karena di PP nomor 16 tahun 2021 itu di salah satu bagian itu khusus membahas masalah bangunan gedung negara kalau dulu bangunan gedung negara itu tertuang dalam Permen BU nomor 22 tahun 2018 sekarang itu sudah diingkut dalam PP jadi ada beberapa peraturan Menteri BU itu sudah diingkut dalam PP sekarang jadi PP-nya itu jauh lebih tebal karena Permennya sudah masuk ke sana semuanya Nah kemudian apa itu penggaji teknis penggaji teknis itu yang saya sebutkan tadi ketika pemiliknya itu tidak punya sertifikat ahli dia tidak tahu minta ke siapa yang punya tenaga ahli dia bisa minta ke penggaji teknis penggaji teknis ini adalah orang perseorangan atau badan usaha dalam bentuk konsultan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum badan usaha berbadan hukum konsultan atau jasa layanan konsultasi badan usaha badan usaha yang tidak berbadan hukum mungkin badan usaha asosiasi walaupun sebenarnya asosiasi ada juga badan hukumnya yang terdaftar ke ke kementerian hukum dan hak yang jelas syaratnya itu memiliki sertifikat kompetensi nah sertifikat kompetensi ini minimal kualifikasinya itu ahli ahli apa ahli bangunan gedung jangan minta penggajian teknis ini kepada ahli famili atau ahli waris karena sertifikat layih fungsi ini akan keluar dari ahli bangunan gedung nah tugas penggaji teknis itu memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung baik bangunan gedung baru maupun bangunan gedung yang existing yang sifatnya pemeriksaan berkala nah kemudian penggaji teknis ini bisa perorangan ataupun badan usaha baik dia berbadan hukum maupun dia tidak berbadan hukum sepertinya bagaimana dia sarjana teknik sipil atau arsitektur berpengalaman 3 tahun dalam pembeleraan perawatan pengoperasian bangunan gedung memiliki keahlian penggaji teknis bidang arsitektur struktur ataupun MEP dalam konflikasi kerjanya itu ahli kalau enggak grade 7 grade 8 ataupun grade 9 kalau grade 7 itu masih pertama grade 8 itu media kalau grade 9 itu utama alhamdulillah saya ada di grade 8 karena kalau saya naik grade 9 reprimusinya lumayan mahal makanya saya di zona aman saja kemudian penggaji teknis badan usaha itu berpengalaman 2 tahun kemudian memiliki tenaga ahli di bidang arsitektur apa yang ada di sini ada di sini apa yang ada di penggaji teknis berorangan dia bekerja pada badan usaha nah itu saja beda nah kemudian kemampuan dasarnya dia mengecek asbordrawi kalau ada sesuai fisik dengan gambar kemudian komponen struktur arsitektur dan lain sebagainya nah pengetahuan dasarnya apa bagaimana cara dia bisa tahu bagaimana cara desain inspeksi pelaksanaan mengisi daftar cimak lain fungsi memeriksa bangunan gedung secara visual memeriksa bangunan gedung secara dengan menggunakan alat atau non-destructive test apakah pakai hammer test atau pundit atau beberapa alat yang tidak merusak itu bisa dilakukan untuk pemeriksaan bangunan gedungnya nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sedikit kali fungsi bangunan gedung saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih atas pematparan materinya Pak selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya silahkan disin Pak Samsonan disin Pak jadi tentang SLF ini tanggung jawab siapa yang apa namanya tanggung jawab siapa apabila dalam hal ketika SLF terbit ini baru ada mengalami kegagalan bangunan misalnya sudah dimuat di mana itu SLF sehingga menjadi mengikat para pihak terima kasih Pak baik terima kasih Pak SLF ini menjamin atas keandalan bangunan gedung si tenaga ahli tadi ketika dia merekomendasikan tentu dia periksa sesuai dengan standar-standar yang ada ketika dokumennya itu sudah sesuai dengan standar yang ada kalau terjadi kegagalan mungkin disini akan masuk penilai ahli apa yang ada di binat jasa konsumsi jadi penilai ahli bisa melihat di mana letak kegagalannya karena pengalaman juga saya ada pernah melihat sebuah bangunan gedung diminta bantu saya untuk menilai bangunan gedungnya kondisinya itu kerusakan bukan karena kesalahan dalam pelaksanaan tapi ada faktor alam dalam hal ini gempa gempa yang tidak bisa diprediksikan sejatinya memang bangunan gedung itu direncanakan sesuai dengan standar gempa dalam hal ini SNI 1726 tetapi pada bangunan gedung tersebut dia berada di daerah patahan nah ini daerah patahan yang tidak ada data bukan karena gempanya tapi karena daerah patahan kalau kita lihat di Turki itu memang retak tanahnya luar biasa jadi disini daerah patahan disitu yang tidak terdeteksi sehingga gedungnya itu patah bukan gagal bukan ambruk tapi patahnya itu karena tanahnya memang retak nah kalau kondisi seperti ini tentu penilai ahli bisa memberikan rekombinasi bahwa ini faktor alam tetapi kalau memang bangunan gedungnya ambruk tanpa ada gempa tanpa ada apapun tentu tenaga ahli tadi dalam merekomendasikan dia tidak mengikuti standar yang berlaku insya Allah kalau dia mengikuti standar yang berlaku ini jaminan keamanannya akan terpenuhi nah demikian Pak ya berarti masuk di kontrak atau bagaimana itu Pak kalau kontraknya pekerja konstruksi atau terpisah dari kontrak itu kalau berbicara bangunan baru bangunan baru itu tentu testing akumisioning itu tanggung jawabnya ada di konsultan pengawas bersama dengan kontrak terbesar bahkan kalau kita melihat kalau bangunan swasta kadang-kadang kita abai atau kita tidak terlalu memperhatikan tapi bangunan gedung negara sebagai contoh karena kita sering menghadapi masalah hukum itu untuk bangunan gedung negara bangunan gedung negara ada kontraktor pelaksanaan dan ada konsultan pengawas begitu sudah selesai dia harus mengeluarkan surat penjaminan atas kegagalan jadi kalaupun terjadi kegagalan maka kontraktor dan kesultan bertanggung jawab mutat karena kenapa surat penjaminan atas kegagalan bangunan itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tadi nah itu dia berarti khusus untuk bangunan baru ya kalau bangunan baru nah kalau bangunan swasta bagaimana kalau kita beranjak ke undang-undang jasa kontruksi juga itu tetap kewenangan dan tanggung jawabnya itu ada di kontraktor pelaksanaan dan konsultan pengawas karena yang menjamin atas keandalan bangunan gedung untuk bangunan gedung baru itu adalah kontraktor dan konsultan ini yang sering SLF ini untuk bangunan sudah jadi bangunan sudah lama nah jadi ini perlu tenaga ahli untuk mengkajinya ini yang sedikit mereportkan karena memang tenaga ahli dalam hal ini harus betul-betul terjun ke lapangan ya berarti SLF ini Pak khusus untuk bangunan gedung baru atau bisa di luar dari itu Pak untuk semua bangunan gedung Pak setiap bangunan gedung yang akan difungsikan wajib memiliki setiga laik fungsi berarti yang sudah lama bangunan bisa sudah lama juga wajib memiliki caranya bagaimana ajukan permohonan ke pemuda setelah mengeluarkan setelah ada rekomendasi jaminan tadi nah untuk bangunan yang sudah lama ini agak sulitnya itu mengeluarkan surat rekomendasi karena si pemohon harus mengundang ahli untuk memeriksa dulu bangunan gedungnya saya sering dilibatkan untuk memeriksa bangunan gedung pernah itu satu ketiga saya disuruh periksa 34 bangunan gedung rumah sakit jadi kan disuruh periksa semuanya baik kalau memang perlu pengujian ya kita uji kalau memang cukup dengan visual aja visual aja nanti kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi pada bangunan gedung tersebut yang jelas bangunan gedung semuanya wajib memiliki SLF sejatinya berarti bisa ada retribusi Pak ya semacam retribusi untuk Pemba ya nah di dalam PP ini menyebutkan untuk SLF ini nggak ada retribusi nah sebenarnya kalau kita melihat kenapa nggak persetujuan bangunan gedungnya yang digratiskan sementara SLF yang direturusi karena SLF ini setiap 5 tahun sekali tapi saya nggak tahu ini dimana ininya karena dalam peraturan itu PBG yang ada retribusi SLFnya nggak ada tapi ketika nanti pemilik atau pemohon ingin dilakukan asesmen bangunannya dulu nah biaya asesmen itu tentu dibebankan kepada pemohon tapi bukan dalam bentuk retribusi dalam bentuk honor atau upah si tenaga ahli mungkin demikian Pak satu lagi Pak tadi Pak Samsonan menyinggung tentang PBG ya PBG ini berlaku juga untuk pembangunan konstruksi pemerintah gedung pemerintah atau bagaimana karena selama ini saya melihatnya tidak ada PBG Pak iya kalau boleh jujur sebenarnya bangunan pemerintah duluan yang wajib karena dalam aturan baik undang-undang maupun PP dia tidak mandang dulu apakah bangunan pemerintah atau swasta justru bangunan pemerintah itu wajib makanya kalau bangunan pemerintah yang sumber dananya APBN sekarang udah lumayan tertib semuanya sudah ngurus tapi yang agaran daerah baik dia provisi kebupatan kota ini banyak yang lupa atau yang alfa atau memang dilupakan tapi daerah boleh menanggi ini ada kegiatan dari pusat atau kegiatan dari provisi di kepupatan saya saya sebagai kepala daerah atau saya sebagai kepala dinas teknis atau saya sebagai kepala dinas perizinan saya wajib minta itu karena itu diatur dalam undang-undang gedung negara wajib masalahnya mereka juga malas karena retribusinya nol masalahnya bangunan gedung negara ini saya juga gak tahu dimana berarti berarti wajib wajib adakah mungkin bisa nanti ditunjukkan pasal kata wajib atau bagaimana untuk bangunan pekerjaan itu negara itu untuk bangunan pemerintah itu memang sebelum dikerjakan persetujuannya itu harus ada ya Pak ya kalau dalam undang-undang nomor 28 tahun 2002 disana disebutkan bahwa pembangunan bangunan gedung baru boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah itu jelas nah persetujuan dari pemerintah daerah ini dalam bentuk SLF eh dalam bentuk BBG itu jelas dalam undang-undang nomor 28 tahun 2002 kalau gak salah saya itu di pasal pasalnya lupa saya ada ada tersebutkan masih pasal di belasan belum sampai di atas pasal 20 itu kalau gak salah saya sering-singat pasal 16 itu disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan itu baru boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah nah itu jelas Pak tersebutkan berarti yang terbaru ini sudah dihapus atau gimana Pak ya masih masih tetap masih tetap kalau di dalam undang-undangnya ada kan di PP-nya pasti lebih diperkuat lagi Pak oke terima kasih Pak Baik Baik Pak selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak atau Ibu Desta PB bentuk formulir isian kajian apakah ada acuannya dari Dinas PU atau tersorat tenaga ahli kalau berbicara masalah acuan acuan formulir isiannya itu semuanya ada dalam lampiran PP nomor 16 tahun 2021 itu di sana ada semua tentang formulir-formulirnya itu ada PP peraturan pemerintah coba cacet ah standar pelaksanaan itu ada di lampiran tiga standar perencanaan ada di lampiran dua kemudian pemeriksaan kelaikan fungsi itu ada di lampiran empat baik dia fungsi apa namanya baik dia berupa proses penyelenggaraan bangunan gedungnya arah pemeriksaan berkala bangunan gedungnya pemeriksaan kelaikan fungsi untuk bangunan gedung existing itu ada di lampiran empat mulai dari lampiran empat 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 pertanyaannya itu ada lampiran itu jadi ada semuanya di sana cuma nanti tinggal milihnya kalau kita lihat di sana itu banyak sekali apakah perlu semua atau tidak itu saja karena di sana misalnya diminta ada data untuk basement kadang-kadang bangunan gedung kita gak ada basement ngapain kita pakai jadi pertanyaan itu banyak di sana tinggal nanti si tenaga ahli memilih yang mana yang diperlukan untuk bangunan gedung tersebut demikian selanjutnya mungkin masih ada bapak atau ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan jika sudah tidak ada mungkin Pak ada close statement dari materi hari ini oke baik terima kasih bapak dan ibu sekalian terima kasih atas atensinya saya hanya berpesan bahwa mendidikan sebuah bangunan gedung itu kalau dokter gagal dalam praktek yang meninggal itu satu orang pasien tapi kalau melaksanakan pembangunan sebuah bangunan gedung gagal maka akan memakan korban ratusan bahkan ribuan nyawa di dalam bangunan gedung tersebut karena berbicara masalah bangunan gedung berbicara masalah ajat hidup orang di sana tempat dia beraktifitas di sana tempat dia untuk istirahat di sana tempat dia untuk beribadat dan lain sebagainya jadi betul-betul bangunan gedung ini kita mesti memperhatikan keandalan struktur bangunannya sampai dengan keandalan sistem proteksi kebakaran karena banyak juga kegagalan bangunan gedung itu akibat gagalnya akibat kebakaran kita mulai dari diri kita sendiri untuk bangunan kita karena kalau bukan kita tidak ada orang yang mau saya pernah mendengar ada yang bilang alah kalau memang sudah ambruk bangunannya itu sudah takdir kalau dalam kalau orang Islam mengatakan kalau orang Islam jelas bahwa dalam Al-Quran disebutkan tidak terjadi kerusakan di muka bumi kecuali akibat ulah manusia nah kita sendiri yang menjerumuskan diri kita sendiri dan yang ketiga jangan pernah salahkan gempa karena gempa tidak pernah membunuh manusia tapi kegagalan manusia dalam mendesain bangunan menyebabkan manusia lain ikut menjadi terbunuh demikian dari saya saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya irin sekalian demikianlah rangkaian webinar pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar hari ini untuk kesedihan waktunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar pada siang hari ini semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian pada akhir kata saya selaku moderator pamit undur diri mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam acara webinar kali ini sampai bertemu kembali di kegiatan webinar selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin saya live selamat menikmati